Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sore ini kembali kita akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana kondisi seledri yang telah kita semai 12 hari yang lalu dan disini sudah ada seledrinya teman-teman dia tingginya sepertinya sudah 1 cm ini kita semai pada tanggal 5 Januari dan sekarang sudah tanggal 17 Januari 2012 artinya sudah umur 12 hari teman-teman sekalian dan kalau teman-teman pernah lihat video kami sebelumnya tentang seledri kami pada saat mengeluarkan kesini untuk terkena sinar matahari langsung kami menyisakan beberapa potong rokul yang juga berisi bibit seledri di daung pintu jendela rumah yang tepatnya di bawah kanopi rumah dan kita kesana untuk melihat teman-teman sekalian bagaimana perbandingannya antara yang dikeluarkan kena sinar matahari langsung dengan yang tetap kita letakkan di bawah kanopi yang tidak terkena matahari langsung nah ini dia teman-teman sekalian ini tempatnya waduh ternyata kekeringan teman-teman sekalian mohon maaf sekali kita tidak bisa bandingkan karena ternyata kekeringan tiga hari terakhir kami memang lumayan sibuk teman-teman sekalian sehingga tidak sempat memperhatikan tanaman-tanaman hidropik kita dan hasilnya adalah ini bibit seledri kita kekeringan dan mati semua jadi modi apa teman-teman sekalian kita belum bisa memberi perbandingan antara bibit yang dikeluarkan untuk kena sinar matahari langsung dengan yang kita tetap letakkan di bawah kanopi yang tidak terkena sinar matahari langsung karena ternyata bibit yang disana mati teman-teman sekalian karena kekeringan mohon maaf atas itu teman-teman sekalian jadi mungkin lain waktu kita tetap akan membuat video perbandingan antara yang kena sinar matahari langsung dengan yang tidak kena sinar matahari langsung dan itulah juga mungkin fungsinya ini teman-teman sekalian fungsinya instalasi pembibitan ini karena berapa hari pun sampai satu minggu bahkan mungkin lebih ini kita bisa tinggal tanpa memperhatikan kondisi tanamannya karena ini akan bersirkulasi bersirkulasi secara otomatis terus menerus selama 24 jam sehingga tidak kita tidak akan khawatir terjadi kekeringan pada bibit kita makanya inilah fungsinya kita membuat seperti ini teman-teman sekalian dan mungkin seperti itu teman-teman sekalian mohon maaf karena tidak bisa menunjukkan perbandingannya kepada teman-teman karena kekeringan mungkin ini faktor kesibukan kami sehingga tidak bisa memperhatikan setiap hari kondisi bibitnya mohon maaf untuk itu demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati